Halo, ketemu lagi hari ini tanggal 26 September tahun 2020 dan ini sudah hari Sabtu seperti biasa hari Sabtu saya akan mulai dari Rumi Oracle dan barangkali akan mengarahkan pembicaraan berikutnya karena kartu pertama sangat powerful itu lebih pada spiritualitas ini adalah bacaan untuk semua Zodiac ambil di karya sunit, lepaskan jika tidak resonate silahkan lihat description box di bawah ini saya akan mengacak dan mengambil satu kartu yang di tengah dan pesan buat teman-teman hari ini adalah Sacred Soul Sisters Sacred Soul Sisters jadi kalau di dalam pembahasaannya ya menyebutnya memang semua yang terkait dengan spiritual dan semua yang sifatnya tidak ini abstrak, istilahnya abstrak itu kita biasanya menyebutnya sister jadi ini adalah soul jadi soul kita itu kalau disebut dalam pembahasaan bahasa Inggris ya itu sisters dan ini adalah ketika kita punya banyak soulmate berarti ya yang kalau dilahirkan, kalau dia memilih untuk turun menjadi orang menjadi manusia itu bisa laki dan perempuan tetapi di dalam alam itu alam spiritual kita menyebutnya sisters dan dia adalah soul sisters sisters artinya memang kita adalah satu keluarga yang memang kita punya saling keterkaitan punya misi ya di dalam dunia spiritual ini dan Sacred itu artinya memang ya itulah yang kita bawa untuk kali ini saya belum pernah rasanya mengambil ini atau setidaknya saya tidak ingat dan ini puisinya cukup panjang jadi saya akan membaca terlebih dahulu ya ini seperti beberapa puisi dari Rumi yang lain ini selalu mengatakan ketika kita memaksakan diri menggunakan logika dan barangkali itu satu-satunya tools yang kita punya untuk menghadapi keseharian kita intelektualitas kita logika maka kita akan menemukan banyak sekali hal yang tidak bisa dijelaskan dan kemudian ini membuat kita menjadi sedih ya bahkan untuk hal yang paling rumit pun untuk hal yang secara complicated kita bisa jelaskan kita pahami dari sisi logika itu ternyata tetap ada menyisakan sesuatu yang lebih dari itu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika jadi kartu ini bercerita atau puisi ini bercerita tentang ketika kita menggunakannya sepenuhnya conscious ya kesadaran logika maka kita akan menemukan bukan apa yang namanya sedih ya sedih kan itu sesuatu yang kita inginkan tetapi kita tidak dapatkan tetapi kalau kita lebih dari logika jadi bukannya tidak tidak sadar bukan unconscious jadi saya melihat disini bahasanya adalah beyond consciousness ketika kita sudah sampai logika kita pahami semua tapi kita menggunakan lebih dari itu jadi bukan dari awal kita gak ngerti kemudian jadi bukan yang itu ini levelnya adalah yang lebih tinggi daripada maka the moon rest in your arm jadi the moon itu kan selalu menggambarkan informasi yang tidak bisa mudah dimengerti misteri itu ada di tangan kita jadi misteri itu kita pegang tidak jadi masalah ketidakjelasan kita pegang itu tidak jadi masalah ya karena kita jadi ketika misteri itu kita pahami sebagai bagian dari diri kita kita tidak merasa sedih dan kalau kita penuh kesadaran itu maka orang yang kita cintai itu akan bergerak menjauh tetapi kalau melebihi kesadaran tersebut maka kita bisa merasakan ekstasinya ke ekstasi ekstasi apa bahasa indonesia kenikmatannya kenikmatannya dari cinta yang yang datang mengarah pada kita kalau kita menggunakan kesadaran maka kita seperti di musim gugur yang merasa sedih dan jika lebih daripada consciousness itu wah bahkan di saat winter saat dingin sekali beku itu kita merasa semuanya bergerak seperti spring all your wavering is due to your longing to be stable karena semuanya ya yang kita 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 merasa sedih kita merasa gak jelas itu kan karena kita sebenarnya sangat butuh kita sangat-sangat butuh untuk stabil kita sangat butuh untuk yang pasti-pasti aja kalau kita mampu melihat ketidakstabilan sampai apa sampai kita mendapatkan kestabilan jadi look for carilah ketidakstabilan itu sampai kita menjadi stabil jadi artinya kalau menurut saya ini adalah ketika kita selalu diguncang tidak ada yang pasti di dunia ini it's okay karena kita memang mencari ketidakstabilan sampai kita stabil tidak berada dalam kondisi tidak stabil oke kira-kira seperti itu puisinya tapi yang kita ambil adalah memang informasinya adalah ini tidak ada yang stabil kita gak nyaman dan kita butuh kestabilan dan karena kita butuh stabil dan kita tidak mendapatkannya maka kita miserable banget gitu loh sedih banget dan kalau kita lihat disini memang ketidakjelasan itu yang ada di tengah kan gambar kelautnya itu gambar awan dan barangkali kita mencari mencari kejelasan ya gambar musangnya disini karena kalau tidak jelas kita langsung curiga kita menempatkan ketidakpercayaan pada lingkungan walaupun sebenarnya kalau kiri gambar surat ini saya melihatnya lebih seperti fate nasib nasib itu sudah ada sudah dituliskan memang kita punya free will tetapi sebenarnya kita gak bakalan jauh dari apa yang sudah digariskan untuk kita di tengah ketidakstabilan ketidakjelasan karena sebenarnya ketika dalam kondisi tidak stabil maka yang muncul creeping out dari dalam diri kita adalah ketidakpercayaan kecemasan dan semua hal yang membuat kita membuat kita hanya bisa mengeluh merasa takut dan merasa tidak terlindungi oke saya sudah mengambil tiga yang pertama adalah opportunity positive growth and expansion is on horizon on the horizon for you jadi sebenarnya karena kita kan berharap ada sesuatu yang bisa kita pegang kita bingung walaupun sebenarnya sudah dikatakan secara spiritual kebingungan itu adalah hal yang yang ya karena kamu butuh untuk stabil dan sekarang tidak stabil tapi sebenarnya kalau kita bisa bertahan dalam situasi tidak stabil dan mengambil satu keyakinan bahwa ini nasib gitu kan maka kita sebenarnya baik-baik saja nah anyway di dalam dunia ketika kita membutuhkan kejelasan informasi yang keluar adalah kesempatan untuk yang kau inginkan dan ini digambarkan dengan warna kuning gemerlap dan kita ini seperti materi ya gambar materi itu akan datang kepada kita so barangkali kalau bisa membuat teman-teman menjadi lebih tenang ya opportunity datang sebagai salah satu informasi dalam pesan hari ini dan ini ini adalah kestabilan four of ones adalah tentang kestabilan ya yang ini posisinya adalah masa lalu saat ini divine guidance jadi kalau saya melihat saya gak membaca bawahnya karena saya melihat dengan cara saya sendiri yaitu ketika dulu stabil dan stabil adalah hal yang kita junjung tinggi dalam membuat kita menjadi merasa tenang sebenarnya kalaupun sekarang tidak stabil kita sedang dalam divine guidance kita sedang diarahkan untuk mengubah dari apa yang kita pikir tadinya adalah stabil jadi yang stabil itu mau dibongkar dulu ya seven of michael nya adalah membongkar dulu untuk nanti sampai pada kestabilan yang baru dari gateway pertama adalah expecting miracles yang lalu jadi memang kita mengharapkan sesuatu berusaha semaksimal mungkin kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak tetapi yang jelas kita harapkan adalah satu gambaran keberhasilan keberhasilan kita ini punya konsep seperti ini dan tidak ada pilihan lain saya inginnya katakanlah ya paling banyak teman-teman saya kepingin si A tidak ada cerita lain kecuali saya pengen A padahal dia gini-gini-gini iya tapi saya pengennya A dan saya berharap keajaiban akan datang dan saya akan ketemu dengan si A nah sekarang situasinya adalah opening to love kalau saya melihat apapun dengan A atau bukan yang jelas kita sekarang dalam kondisi sudah bisa terbuka atas semua kemungkinan cinta yang akan datang dan kita akan mencoba untuk keluar dari masalah yang kita hadapi ini kartu yang keluar hari ini bulan masih berada di Capricorn jam 12 itu masih di 29 derajat 23 menit artinya nanti malam dia sudah ada di Aquarius dan bulan ini lelah ya dia habis lewat tiga planet besar empat sebenarnya kalau kita hitung dengan palas Athena kalau lebih detail lelah karena kemarin itu proses mentalnya begitu kuat ya jadi barangkali memang ini adalah bulan yang lelah yang yang habis kerja keras dan mungkin agak gimana ya kita kita paham tapi mungkin muka kita agak muka cengok gitu ya maaf ya kalau saya ngomong agak menyinggung tapi intinya adalah kita tuh capek banget gitu yang aku rasain juga gitu capek banget sementara kecapean kita itu kita butuh untuk kejelasan lagi bulan masuk ke Aquarius itu kan minta kejelasan padahal yang ada di luar itu semua adalah chaos ketika bulan square dengan Mars Lilith square dengan Merkurius apa yang kita dapatkan chaos chaos luar biasa dan bulan ada di focal pointnya ketemu dengan Saturnus karena kita berharap seharusnya dia itu mengerti seharusnya saya itu bisa mengikuti seharusnya tapi saya gak bisa saya gagal dan semua narasi semua logika kita pakai sengah mati karena Merkurius ini diaktifasi kita mencoba memahami dengan logika kita membuatnya dalam kata-kata mungkin kalau kita harus berhadapan dengan orang yang kita sayangi maka keluarlah semua itu kata-kata yang menyakitkan yang sebenarnya pada saat itu adalah proses mental kita yang kalau kita dengarkan ketika bulan sudah pindah dari Capricorn ke Aquarius kemudian ke Pisces masa iya saya ngomong begitu keras pada orang yang saya cintai mereka beda posisinya itu mental saya yang tiba-tiba demand menuntut saya untuk bisa ngomong oke banget pintar banget mungkin bener banget juga tapi gak tahu apa hasilnya gak tahu apa manfaatnya ngomong segitu keras ini hari ini jadi kalau misalnya teman-teman terbawa untuk bersikap seperti itu ya tentu saja ini pilihan teman-teman tapi saya yakin bahwa mungkin pada saatnya kita juga tidak mau sekeras itu kepada orang yang kita sayangi karena yang berperan itu kan kadang-kadang logika mengambil alih semua semua proses di dalam kita sementara kalau kita berhubungan dengan orang yang kita cintai itu kan yang yang bekerja yang yang mengatur itu kan bukan logika aja gitu lebih ke perasaan ngapain juga kita bareng sama dia kalau kalau gak ada perasaan tersebut fungsi perasaan jelas lebih tinggi daripada logika walaupun logikanya mengatakan hal yang benar ya oke rasanya cukup panjang disini empat kartu iya jelas kayaknya memang ini adalah seperti diingatkan karena kita akan cenderung untuk mengatakan semua dengan logika logika yang keras logika yang mungkin mengancam karena kita terancam tetapi ini sebenarnya situasi dengan dasar bukan logika tapi dasarnya cinta so be very careful ya jangan sampai ini tantangannya adalah kita kita gak bisa keluar dari ini pedang-pedangnya ini semua logika kita dan kita ngerasa kita harus mengucapkan dan gak ada waktu lain kecuali sekarang nah ini adalah sarannya judgment lepaskan judgment adalah bangkit ya bangkit adalah ketika kita sudah mati sudah let go let go semua itu sudah selesai gak bisa diulang lagi yang diomongin kan juga tentang masa lalu belum masa depan tau nanti akibatnya juga akan ada ke depan dan gak harus kita menghakimi sekarang rasanya itu yang ingin disampaikan jadi kalau kita punya kecenderungan untuk mengatakan dan kemudian kita mau meninggalkan situasi ini yaudah kalau begitu gue yaudah kalau gini saya jadi kesimpulan-kesimpulan tersebut ya kayaknya jangan lakukan lagi pula six of swords ini kayaknya bicara tentang akhirnya kita bisa mengendalikan diri untuk tidak mengatakan sesuatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada rasa sakit hati karena situasinya sangat chaos dan kita lagi pinter-pinternya karena merkurius lagi diaktifasi tapi it's really not helping ya untuk mengatakan sesuatu yang buruk ke orang-orang yang kita sayangi yang dari awal kita bareng dia karena dasarnya adalah cinta bukan di situasi pekerjaan oke kayaknya saya ambil messages from spirit karena kayaknya juga sudah panjang kita tunggu pesan apa yang keluar dari spirit untuk hari ini spend some quiet time by yourself everyday meditation is a great way to do this ya jadi teman-teman sebenarnya fungsi dari dari pesan ini adalah quiet time tenangkan pikiran ketika otak kita sedang memaksa kita untuk bekerja keras kemudian mengatakan sesuatu apalagi ada orang terdekat jadi bisa disalurkan gitu ada obyeknya untuk kita ngomong ada sasarannya kita ngomong tapi kayaknya pesan ini mengatakan hari ini adalah lebih baik quiet time be yourself dan kalau memang teman-teman bisa punya teknik meditasi mungkin itu adalah jalan yang baik dan meditasi barangkali itu adalah kata yang sukar kadang-kadang juga terlalu rumit ya buat orang pada umumnya meditasi di Indonesia bukan satu hal yang dengan mudah kita pahami intinya meditasi adalah menenangkan diri ya diam fokus lepaskan semua energi yang membuat mu cemas dan masuk ke dalam diri sendiri tanpa harus terlalu peduli dengan hingar-bingar dunia di luar itu gunanya meditasi apapun teknik meditasinya semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati